Sidang kasus pembunuhan dan perampokan terhadap Indri, siswa ISMPI di Mawarujambi secara perdana digelar di pengadilan Mawarujambi. JPU mendakwa kedua terdakwa membunuh korban bermotif dendam. Sidang perdana pembunuhan terhadap Indri Seftiana Putri digelar kamis siang di pengadilan negeri Mawarujambi. Sidang berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang dipimpin Hakim Ketua Deddy Muhtin Nugroho dan dua hakim lainnya. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, kematian siswi cantik yang sempat dikabarkan hilang yang dilakukan Iwan dan Bujang bermotif dendam. Kedua terdakwa sakit hati kepada orang tua korban karena keduanya sempat terpergok mencuri. Jaksa menyebut Indri tewas akibat dipukul di bagian kepala. Kedua terdakwa diduga melakukan pembunuhan sekaligus perampokan sepeda motor dengan terencana. Tulang lengan atas kiri dan kanan bagian bawah, tulang rasa kiri dan kanan bagian atas, tulang pengumpil kanan bagian atas, tulang tukai atas kiri dan kanan bagian atas, patah tulang mengundur tulang lengan atas kanan bagian atas, dan tulang dasar kekora. Sebab kematian adalah patah tulang dasar kekora akibat keterasaan mendatung kulun di kepala. Kedua terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa menghadirkan lima orang saksi serta barang bukti. Dua saksi dari pihak dari kepolisian, dan tiga saksi merupakan ayah korban, ibu tiri korban, dan adik kandung ayah korban. Dari keterangan kelimanya semakin menguatkan pembunuhan bermotif dendam. Namun dalam persidangan kedua terdakwa membantah pernyataan bahwa kejadian pembunuhan ada unsur dendam. Sampai jumpa di video selanjutnya. JAK TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.